Sejauh ini saya melihat dampaknya yang sangat luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa? Terutama dalam hal kita mencari ikan, Pak. Karena banyaknya limbah dan penerangan yang berlebihan, sehingga kita itu sulit mendapatkan ikan-ikan yang sangat ini gitu, Pak. Sangat banyak gitu. Apalagi baratan ya, gak ada yang istilah peduli dengan kita, istilah bantuan pun dari mana-dari mana, gak ada. Itu jadi kadang-kadang bagaimana gitu. Ya, sasarannya bank keliling itulah. Oh, luar biasa. Pinjam itu bank keliling sasarannya. Kebetulan ANSI Kota Celegon ini sudah berjalan mungkin jabatan yang baru selama satu tahun, Bang. Yang dijabat oleh Ketua Tatang Tarmizi. Nah, disinilah yang berharap dari teman-teman layan, Ketua ANSI itu datang gitu, Bang. Karena selama menjabat, bahkan nelayan aja cuma tahunya ada fotonya doang, Pak Ediya. Yang digambar sepanduk fotonya doang nih. Cuma sosok dari Ketua Nelayannya ini gak tahu. Gitu loh. Mau curhat, mau ngobrol aja belum pernah. Gitu. Masa sih nelayan curhatnya sama fotonya? Kan gitu loh, yang gak mungkin. Oke, jadi untuk bahan bakar, untuk mencapai bahan bakar saat ini seperti apa? Ya, kita menggunakan pertamak. Wow, luar biasa. Kalau pertalit waktu itu berapa? Pertalit... Satu liter? Tujuh enam. Kalau pertamak? Dua belas setengah. Bayangkan, sahabat Lugas TV. Tujuh enam ke dua belas ribu. Ikan tidak peduli tuh. Mau dapat, mau enggak. Sama aja, bahkan lebih kurang. Kalau ikan peduli, oh, Anda kan beli pertamak, saya datang lah. Harapan saya untuk pemerintah, moga memberi jalan keluar untuk beratnya nelayan dengan kenaikan BBM. Apalagi pertalit sekarang tidak boleh kita beli eceran ya buat khusus nelayan aja gak dikasih. Gitu, Pak. Oke, selamat sore, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, kita menyambangi pangkalan nelayan ya. Di sini saya dikelilingi nih. Ini masih perwakilan, sahabat Lugas TV. Nanti ada gerakan masyarakat jaga laut ya, ada. Seperti apa nanti ini, nanti kita tanya. Ada juga sebagai sebelah imam, silakan diperkenalkan, Bang. Nama saya A.M. Nama saya A.M. Saya sebagai ketua KUB Makarwangi. KUB itu bisa apa tuh? KUB itu kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama, oke. Oke, mungkin di sini ada anggota semua ya. Anggota semua, oke. Sahabat Lugas TV di sebelah saya juga ada nih. Ada Bang Edi ini sebagai tokoh. Ataupun bisa dikatakan pengusaha untuk membantu teman-teman kita nelayan. Oke. Sahabat Lugas TV, karena waktu berjalan, Dan saya pertama sekali mau bertanya kepada Muhammad Imam selaku membuat gerakan masyarakat jaga laut. Bisa dijelaskan apa itu masyarakat jaga laut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, terima kasih buat Bang Naga selaku CEO dari Lugas TV. Terus terima kasih juga untuk bapak-bapak atau rekan-rekan nelayan yang ada di Medasa Seberang. Kebetulan di sini mewakili dari beberapa nelayan yang ada di Medasa Seberang. Gitu Bang Naga. Oke. Jadi saya sedikit cerita Bang ya, gerakan masyarakat jaga laut ini, ini terbentuk dengan adanya keluhan. Dengan adanya keluhan yang ada di nelayan. Medasa Seberang dan akhirnya saya, ya mungkin saya merasa, saya pemuda merak ya. Di sini saya merasa pemuda merak terdorong dengan adanya sepuh-sepuh senior-senior nelayan yang ada di Medasa Seberang ini, keluhan-keluhannya banyak. Nah di sini saya barenglah dengan Pak Im selaku Ketua KUB itu berinisiatif untuk membuat gerakan masyarakat jaga laut. Karena nelayan yang ada di Medasa Seberang ini Bang, ini butuh, gitu, butuh curhatan, gitu loh. Kemana sih, gitu. Nah yang sebelumnya adalah ANSI. Ya mungkin nanti kita bahas Bang ya. Nah makanya dengan saya hadir sering di sini, sering, saya curhatlah dengan Pak Edi Gres, dengan Pak Im. Dan mungkin saya merasa tergerak gitu Pak, dengan adanya nelayan yang ada di Medasa Seberang. Nah makanya di situ dengan ada kendala hal seperti itu, saya udah sekitar satu bulan saya membuat gerakan masyarakat jaga laut ini Bang. Nah mudah-mudahan dengan adanya gerakan ini, ini bisa membantu nih nelayan-nelayan yang ada nih Bang. Itu loh, program-program nelayan seperti apa, gitu, kegiatan nelayan seperti apa, mudah-mudahan bisa dibantu. Khususnya pemerintah kota Celegon dan pihak ANSI kota Celegon Bang. Seperti itu Bang. Oke, berawal dari berkunjung ke pangkalan, saudara Imam bertemu dengan tokoh-tokoh di sini, masyarakat di sini, ternyata masih ada keluhan teman-teman kita nelayan. Padahal ya selama Jokowi menjadi presiden, dia konsen sekali kepada nasib nelayan. Namun sejauh ini, di pangkalan ini masih terdapat ketidakpuasan, artinya campur tangan dari pihak pemerintah. Tentunya hal ini Pemko Celegon dan juga Provinsi bahkan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Boleh nggak ini, Mam, apakah ke depan ini gerakan masyarakat jaga laut ini akan mengarah ke LSM atau ORMAS? Kalau dari saya sendiri ya Bang Naga ya, saya sih mungkin ini awal adalah gerakan taktis Bang. Cuma saya akan membuat gerakan ini selagi masyarakat nelayan yang ada di mendasaseberang ini belum terpenuhi. Cuma kalau untuk ke lembaga LSM ataupun ORMAS, saya masih belum tahu. Cuma saya berharap di sini dengan gerakan kita, nelayan mendasaseberang ini bisa terbantu. Yang mungkin ada di sebelah kiri, salah satunya ini hal yang menjadi permasalahan nih Bang. Dan bahkan saya seringlah ditegor sama Pak Edi Gres gitu. Pak Edi Gres ini kan tokoh ya, maksudnya sering meminta tolong sama saya. Ini gimana ini gitu? Artinya gerakan ini mengalir aja lah. Nah, mengalir aja. Untuk saat ini hanya untuk spontanitas, murni keluhan-keluhan teman-teman kita dari nelayan ya. Oke, luar biasa. Lintasan Merak Bakau ini merupakan lintasan kapal tersibuk di Asia. Belum lagi kapal-kapal kargo dan lainnya. Nah, pertanyaan kita gerakan masyarakat jaga laut, apa konsep yang akan dilakukan untuk pencemaran air laut seperti sampah yang di sebelah kanan kita ini sudah mungkin ratusan kubik ton ya. Atau puluhan kubik ton. Silahkan. Konsep apa yang akan dilakukan? Kalau untuk masalah konsep sih, mungkin saya ada beberapa konsep bang ya. Yang dimana nanti kita akan meminta kepada pihak pemerintah ataupun kepada pihak SDP nih. Karena kebetulan di sebelah kiri kita ini sampah ini gitu. Ini banyak akibatnya gitu. Dari mana datangnya kok bisa sampai ini kandas kapal-kapal nelayan bang gitu. Nah ini mungkin nanti ada beberapa konsepan, makanya saya di sini berharap dengan adanya bantuan dari media bang, bisa apa ya bahasanya bisa memberitahu loh. Ini loh nelayan yang sangat dibutuhkan gitu loh. Banyak hal-hal yang mungkin nanti bisa disampaikan dengan tokoh nelayan, dengan Pak AIM sebagai KUB. Ya nanti akan lebih jelasnya dari pihak nelayan yang bisa membantu menjelasin bang. Oke, nanti kita ke teman-teman, kita nelayan. Sahabat Lugas TV, mengenal kita tiba dan sampai di perairan Indonesia itu gampang. Ada istilah, kalau sudah kotor, kita sudah sampai di Indonesia. Kira-kira gitu kata pelayaran, orang-orang pelaut. Ini pertanyaan kita, apa tanggapan gerakan masyarakat jaga laut ketika ada konsep yang kurang baik ini? Apa nanti ke depannya? Apakah memang tadi konsep memang harus benar-benar ini persoalan sampel ini harus diutamakan ataupun menjadi target utama? Kalau dari saya bang ya, yang membuat gerakan masyarakat jaga laut ini sebenarnya banyak bang. Potensi dari nelayan berdasar seberang yang seharusnya dari pemerintah itu ngeliat bang. Gitu loh. Karena kita ini di Indonesia ini butuh, butuh yang namanya asupan ikan. Ya. Gitu. Yang dimana nelayan berdasar seberang ini yang dulu saya kecilnya disini ngeliat, namanya Kaltek dulu bang ya. Dan Alhamdulillah dulu saya lihat secara pribadi saya, banyak nelayan disini gitu loh. Ya mungkin dengan adanya pembangunan, program pemerintah, akhirnya lahan menjadi sempit, sempit dan yang lainnya seperti itu bang. Ya saya berharapnya bukan hanya dalam pengerukan sampah ya bang ya, tapi berharap dari pengadaan kebutuhan buat nelayan. Ya. Yang saya pernah sharing, bagaimana kalau nelayan nanti pada saat angin barat? Ya. Gitu. Mereka nggak bisa ngelaut? Mereka nggak bisa ngelaut. Nah ini menjadi salah satulah yang mungkin saya berpikir seperti itu, nanti adalah curhatan dari teman-teman lain saya yang mengambil poinnya aja gitu bang. Oke. Nah ini banyak hal yang terjadi di nelayan berdasar seberang ini, dan akhirnya banyak kendala nih bang. Oke. Nah pertanyaan saya, kok bisa gitu loh? Ya. Apakah pemerintah ataupun dari pihak NSI ini tidak pernah melihat gitu loh? Melihat? Atau tidak pernah mengunjungi kan gitu? Nah itu jadi pertanyaan lah, seperti itu bang. Oke. Sahabat Lugas TV, ketika angin barat ya, angin barat ini sangat riskan kepada teman-teman kita nelayan. Jangan sampai nanti ketika angin barat, teman-teman kita nelayan minta makan ke wali kota. Jangan sempat. Jangan sempat ya. Oke, ya kan gitu ya. Kami nggak makan lagi nih, nggak bisa melaut. Oke. Sekarang mungkin ke teman-teman kita, bisa nanti siapa yang bisa menjawab, mungkin Mang Aib ya. Nelayan Madaksa saat ini, apa yang dialami dengan banyaknya pembangunan di sepanjang garis pantai terkait penangkapan? Hasil tangkapan. Silahkan Mang Aib. Terima kasih atas kesempatannya. Sejauh ini saya melihat dampaknya yang sangat luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa? Terutama dalam hal kita mencari ikan, Pak. Ya. Karena banyaknya limbah dan penerangan yang berlebihan, sehingga kita itu sulit mendapatkan ikan-ikan yang sangat ini gitu, Pak. Sangat banyak gitu. Terutama turung-turung bukarang. Turung bukarang. Dimana kapal-kapal feri ataupun kapal-kapal tanker itu selalu engkret sembarangan. Oke. Tidak tahu bahwa di situ banyak sepot-sepot ikan yang sudah biasa kita lakukan terdahulukan gitu, sampai dahuluan gitu. Oke, artinya sangat berdampak besar. Untuk hasil tangkapan untuk saat ini buat teman-teman nelayan. Sejauh ini, apa yang sudah dilakukan kepada pihak pemerintah? Tentunya kalau berbicara organisasi tentunya himpunan nelayan seluruh Indonesia. Apa yang sudah dirasakan teman-teman nelayan yang ada di Madaksa ini? Memang sebenarnya gini, Pak. Dari penyuluhan masih sering dilakukan. Penyuluhan sering dilakukan. Tapi relasi di lapangan tidak ada. Relasi di lapangan tidak ada. Jadi kita mah... Kita gak butuh penyuluhan? Kita seperti boneka, Pak. Oke. Seperti boneka. Boneka yang ada baterainya gitu. Pada waktu diputar bunyi, tek 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 tek. Atau waktu endingnya tidak ada gitu. Oke, benar-benar. Luar biasa. Oke, mungkin pertanyaan lain. Mungkin ini. Apakah nelayan Madaksa yang tergabung dalam SS sudah memiliki SIM? Surah izin melaut? Sudah, Pak. Rata-rata, Pak. Sudah rata-rata. Wah, luar biasa. Sim sudah dimiliki. Namun, perhatihan dari pemerintah terkait tentang bagaimana nasib. Karena setiap berlaut tentunya butuh biaya ya, Mang Aim ya. Untuk sekelas perahu kayu seperti ini, kira-kira sekali berlayar itu berapa yang dibutuhkan? Umumnya kalau kita, karena banyak aspek penelanian ya, Pak ya. Baik penangkapan ikan secara rawe dasar maupun secara pengoboran gitu, Pak. Ataupun rawe biasa. Umumnya kalau rata-rata sih kita ambil itu 300 ribu sampai 500 ribu, Pak. Untuk? Berapa orang? Itu kisaran 2 sampai 3 orang. 2 sampai 3 orang. Nah, tentunya, tentunya hasil tangkapan ikan ini ada yang menampung, yaitu tengkulak, tokeh, bos. Mungkin di samping ini Bang Edy ya. Sejauh ini, sejauh ini, sudahkah bantuan ataupun pertolongan dari Bang Edy dengan yang lain mungkin ada, sudah dirasakan cukup bagi teman-teman kita nelayan? Alhamdulillah sih, Bang Edy ini sangat peduli dengan nelayan. Karena mereka, Bang Edy ini, prinsipnya yang penting dia rajin, mau bekerja, siap menyiapkan perahukan gitu. Alhamdulillah, sampai sekarang pun dia memiliki beberapa armada lah. Oh, luar biasa. Mungkin ke Bang Edy saya ingin, nanti kembali. Bang Edy, sahabat Lugas TV, pingin tahu nih, niat Bang Edy di sini sudah dari awal, dari kapan, dan tergerak untuk membantu teman-teman nelayan kita, mungkin salah satunya untuk operasional dan penyediaan armada. Silahkan, Bang Edy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, ya, ya, maaf para ketua ya, ketua kelompok, baik ketua rukun, ketua ranting, ini, selama ini saya kan ngebina orang nelayan ya, sehari-harinya. Ya, masalah, apa namanya, perongkosan operasional, misalnya itu kan sehari-harinya ada yang 300, ada yang 500, begitu. Sehari-harinya, nih, itulah sehari-harinya. Makanya selama ini saya juga istilahnya selalu ngebina orang nelayan di sini, biar istilahnya ada kegiatan sehari-harinya, gitu. Mengurangi pengangguran yang istilahnya orang pada nggak kerja. Wow, luar biasa. Bang Edy, dua tahun yang lalu sampai sekarang masih nih, pandemik, ya. Mungkin setahun yang lalu kan tidak boleh melaut atau apa nih. Apa yang dirasakan Bang Edy geluhan dari teman-teman kita nelayan? Waduh, benar-benar luar biasa, Pak. Kalau masalah istilahnya, apalagi baratan, ya. Nggak ada yang istilah peduli dengan kita, istilah bantuan pun dari mana-dari mana, nggak ada. Oke. Itu jadi, kadang-kadang bagaimana gitu. Ya, sasarannya Bang Keliling itulah. Oh, luar biasa. Pinjam itu, Bang Keliling sasarannya. Ya, mau bagaimana lagi saya, nggak ada yang mau minta tolong. Oke, luar biasa. Oke, sekarang ke Abang ini, dengan Abang siapa, Bang? Jukni. Jukni. Bang Jukni selaku? Ketua Rukun itu di Pangtalan Kaltec ini. Pangtalan Kaltec, bukan HNC ya, bukan Ketua Rukun. Oke, Bang. Sebagai Ketua Rukun tentunya punya anggota. Betul. Nah, satu bulan atau dua bulan yang lalu, ya, pemerintah melalui Pertamina tidak boleh membeli pertalit secara jeregen. Betul sekali. Ya, artinya ini sangat berdampak. Sangat. Dan informasi dari wartawan kita, disini dari anak perusahaan Pertamina, yaitu AKR, dulu membangun saat ini tidak berfungsi. Oke, sejauh apa teman-teman nelayan untuk membeli bahan bakar, apalagi di SPBU, tidak diperbolehkan lagi? Ini apa? Itu yang sangat dikeluhkan sampai hari ini, sangat berat sekali. Keluhan ini sudah disampaikan nggak ke pemerintah? Kalau ke pemerintah, saya kira belum. Kalau saya ini pribadi, ya belum. Cuma kalau kita punya himpunan, sudah kita sampai-sampai. Oke, jadi untuk bahan bakar, untuk mencapai bahan bakar, saat ini seperti apa? Ya, kita menggunakan Pertamak. Wow, luar biasa. Kalau Pertalit, waktu itu berapa? Pertalit, 1 liter, 76. Kalau Pertamak? 12,5. Bayangkan, sahabat Lugas TV, 76 ke 12 ribu. Ikan tidak peduli, mau dapat, mau nggak, sama saja, bahkan kurang. Kalau ikan peduli, oh, Anda kan beli Pertamak, saya datang lah. Oke, sahabat Lugas TV ini menarik ya. Pemerintah di mana? Ya, pemerintah di mana? Kehadiran pemerintah ditunggu oleh teman-teman kita, nelayan kita yang saat ini. Ketika melaut pada saat itu masih bisa membeli Pertalit, jenis Pertalit ke SPBU. Saat ini tidak boleh. Artinya mereka beralih ke Pertamak yang harganya bisa melebih dari 70% dari harga Pertalit. Di mana? Apakah ini terus berkelanjutan? Ini harapan dari teman-teman kita, nelayan. Pemerintah jangan tutup mata. Oke, terima kasih, Bang. Semoga pemerintah kembali ke Imam. Imam, ini kita sudah mendengarkan keluhan. Sebagai gerakan masyarakat peduli jaga laut ini, tentunya tugas ke depan sangat besar, berat. Apa langkah-langkah ke depannya ketika mendengarkan keluhan? Mungkin keluhan ini sudah didengarkan Imam sebelum saya, kita wawancara saat ini. Apa langkah utama yang akan dilakukan? Oke, terima kasih, Bang. Jadi, mungkin sih langkah utama yang dilakukan, harapan dari teman-teman nelayan itu, kita minta tolong, Bang. Tolong ada Bapak nelayan nih. Bapak nelayan itu adalah HNSI ya. Kebetulan HNSI Kota Celegon ini sudah berjalan mungkin jabatan yang baru selama satu tahun, Bang. Yang dijabat oleh Ketua Tatang Tarmizi. Nah, disinilah yang berharap dari teman-teman nelayan, Ketua ANSI itu datang gitu, Bang. Karena selama menjabat, bahkan nelayan aja cuma tahunya ada fotonya doang, Pak Ediya. Yang digambar sepanduk fotonya doang nih. Cuma sosok dari Ketua Nelayannya ini nggak tahu. Gitu loh. Mau curhat, mau ngobrol aja belum pernah. Gitu. Masa sih nelayan curhatnya sama fotonya? Kan gitu loh. Ya nggak mungkin lah. Nah, ini mungkin dari saya, gerakan masyarakat jaga laut ini berharap. Yang pertama adalah HNSI, Bang. Ya. Karena HNSI ini adalah wadah. Yang dimana saya yakin, pasti HNSI bisa membantu. Nah, makanya disini saya terdorong dari senior-senior saya di nelayan medesan seberang, gitu. Karena sebagai pemuda, saya siap, gitu. Waktu saya siap, kegiatan apapun saya siap, gitu, Bang. Supaya apa? Bagaimana cara membantu nelayan medesan seberang ini, Bang? Oke. Seperti itu. Sahabat Lukas TV, berbicara sosok Tatang Tarmiji, ketua impunan nelayan seluruh Indonesia kota Celegon. Kita sudah berapa kali mengundang Kanda, Kanda Tatang, untuk podcast di studio kita terhalang dengan adanya pandemik. Tiga kali dia menggagalkan, dia kena positif, lalu berikutnya kesibukan, lalu ini lebaran. Mudah-mudahan dengan pertemuan bincang-bincang seuruh hari ini dengan teman-teman nelayan, rukun nelayan yang ada di Madaksa, Kanda bisa membuat waktu untuk dapat berkunjung ke pangkalan-pangkalan yang belum dikunjungin. Saya yakin. Karena memang kemarin juga beliau ke Suralaya juga, pernah ke Cewandan dan lainnya. Oke. Ini lagi-lagi ke teman-teman nelayan, rukun nelayan. Kita tahu bahwa di sepanjang jalur pantai ini banyak perusahaan JT, baik dermaga eskutik yang mega, ada juga JT-JT lainnya, sejauh ini perhatian dari pihak perusahaan itu seperti apa ke teman-teman kita nelayan. Akhirnya kan ada di perusahaan itu wajib yaitu CSR-nya. Apa yang sudah dirasakan teman-teman nelayan? Mungkin kembang lain. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada, Pak. Sekali lagi, Bang. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Wow, luar biasa. Tidak ada sama sekali. Dermakfut genung mega kita ini, yang sebelah kita? Kebetulan di sini juga kayaknya kita disuruh mati pelan-pelan, Pak. Oh, mati pelan-pelan. Karena kalau nggak gitu, dia juga kan melihat kita juga ruut kelihatannya gitu. Makanya kalau saya sih pengennya dari pihak ISDP itu sangat peduli gitu. Apalagi melihat seperti ini. Kemarin pun sudah disuruh pas dengan, Pak siapa namanya? Pak Mario. Pak Mario. Manajer CSR Pusat. Manajer Pusat itu. Tapi sampai saat ini tidak ada kompirmasi, Pak. Makanya saya kadang-kadang kalau ditanya Pak Edi Grace selaku tokoh nelayan, nggak bisa menjawab. Soalnya saya sendiri kalau ngebut juga dianya nggak ada, Pak. Kan gitu. Gitu aja, Pak. Oh, luar biasa. Sahabat Lugas TV, SDP, apa kata Mang Amin, ada keluhan muakili dari teman-teman kita nelayan sini, Pak ya. Artinya, partisipasi dari perusahaan-perusahaan besar sejauh ini belum dirasakan begitu baik. Kalau survei, tetap survei ya, Pak ya. Kalau survei, tetap survei. Tapi saya percaya memang BUMN itu memang agak sulit prosesnya. Walaupun nanti saya percaya, SDP juga pasti akan memberikan partisipasi dan perhatian kepada teman-teman nelayan yang ada di Madaksa. Ya, Pak ya. Oke, sahabat Lugas TV, demikian bincang-bincang kita mungkin pertanyaan terakhir mungkin boleh satu-satu, ataupun yang muakili ke Mang Amin duluan. Harapan kepada pemerintah. Harapan kepada pemerintah, terutama kepada Ketua HNSI, Pak ya. Karena terus terang aja, sampai saat ini pun kami istilahnya sangat berharap lah kepada beliau, karena belum pernah ada tindakan apapun, terutama di Panggalan nelayan Medaksa, khususnya Kelurahan Taman Sari gitu. Makanya kami tetap berharap beliau tuh turun ke lapangan. Jangan sampai istilahnya, kalau sampai nggak turun juga, wah udah terlaluan, Pak. Lebih baik geser aja lah, Pak. Gitu aja. Oke, mungkin ke Bapak ini saya menarik ke Bapak, boleh, Pak? Enggak, Pak. Dengan usia seperti ini, Bapak masih melaut, kira-kira. Masih melaut, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Lugas TV, usia? Fungsinya ya untuk... Usia, Pak. Usia. Usia, sudah 67. Wow, 67 masih merasakan nikmatnya air laut, angin laut. Luar biasa. Mudah-mudahan, Pak, pemerintah bisa melihat diskusi kita saat ini. Amin. Sebelah, Bang, ada harapan kepada pemerintah, Bang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadi. Ya, saya sebagai masyarakat melayan atau pengurus HNSI Kota Cilegon. Ya, sangat mendukung sekali untuk programnya Pak Imam. Ya, harapan kepada pemerintah sih. Ya, paling nggak, soanlah dulu ke masyarakat melayan, khususnya mendaksa seberang. Demikian. Terima kasih, Bang Nur Hadi. Oke. Nah, Imam, apa harapannya, Ma'am, untuk pemerintah supaya dengan adanya bincang-bincang kita ini dapat mereka memahami, oh sebenarnya kondisi realnya seperti ini. Silahkan, Imam. Ya. Saya sih mungkin ada beberapa harapan yang, Bang, ya. Yang pertama adalah dari pemerintah Kota Cilegon, pemerintah Provinsi Banten, ataupun dari pihak HNSI, Bang. Tolong kunjung ke sini dan lihat lokasi tempat untuk sandarnya nelayan di sini, Bang. Yang di mana di sebelah kiri saya ini, sampah, terus pasir, segala macam, dan akhirnya kapal nelayan nggak bisa sandar, Bang. Kalau pada saat ada baratan angin, ini kapal nelayan kenapa bisa semakin berkurang? Karena hancur dengan dangkalnya air ini, Pak. Seperti itu. Terus yang kedua adalah minta tolong lah, harapannya nih ya. Jadi nelayan ini butuh alat-alat. Nah gitu. Ya mungkin pasti dari pihak pemerintah udah paham. Dan selama ini saya sharing dengan pihak nelayan, alat-alat aja nggak ada sumbangan dari pemerintah. Ya mungkin itu udah berapa puluh tahun yang mungkin dikasih pernah. Tapi sampai sekarang, dari beberapa periode HNSI ini, itu belum pernah ada tersentuh, Bang. Gitu. Terus yang ketiga, tolonglah minta di fasilitasin nih, nelayan. Supaya yang pertama masalah kapal, Bang ya. Karena yang sekarang dijalani adalah kapal kitir. Saya berharap dibantu pemerintah untuk kapal-kapal besar yang di mana fasilitas kapal besar pasti yakin hasilnya, wilayahnya berbeda. Gitu. Nah hasil besar, nelayan kan dapet untung nih, Bang. Bisa dibawa ke rumah, sisa dibawa ke rumah, atau dapet hasilnya dijual. Nah inilah mungkin harapan dari saya, masyarakat jaga laut ini, tolong dari pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Merak ini, khususnya Selat Sunda, tolong diperhatikan, Bang. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Bang Edi, ada harapan mungkin, Bang? Harapan saya untuk pemerintah, moga memberi jalan keluar untuk beratnya nelayan dengan kenaikan BBM, apalagi pertalian sekarang tidak boleh kita beli eceran, ya buat khusus nelayan aja nggak dikasih. Sampai belinya ada yang mengakali beli pakai motor, itu pun cuma dapat 2 liter, nggak cukup sama sekali buat ke laut, gitu Pak. Mohon jalan keluarnya untuk bapak-bapak pemerintah, untuk nelayan yang nggak bisa perahunya dibawa ke SPBU, Pak. Tolong aja ini, Pak, kasih jalan keluarnya. Terima kasih sebelumnya. Oke, Bang Edi, udah? Cukup? Oke. Oke, sahabat Lugas TV, para pejabat, khususnya bapak wali kota dan wakil wali kota, siapapun pemerintah yang terkait ini, ikan yang ada di meja bapak semua, itu berasal dari teman-teman kita nelayan. Bayangkan kalau mereka tidak berlaut, apa yang bapak bisa nikmati di meja makan bapak-bapak para pejabat. Sebab itu bincang-bincang sore ini, hanyalah sebagai, boleh dikatakan informasi kepada para pemerintah, khususnya kepada Pemko Celegon, tentunya ada wadah, yaitu organisasi yang sudah diakui oleh pemerintah, yaitu himpunan nelayan seluruh Indonesia, yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Yang ada di sini DPC ya, bentuk DPC ya, DPC. Oke, apa yang kami sampaikan, keluhan ini murni tidak direkayasa bahwa benar bahwa kebijakan pemerintah hari ini Pertamina tidak boleh membeli bentuk jeregen lagi di SPBU. Tentunya para nelayan kemana? Tentunya kalau memang sistem berjalan, tentunya di sini ada pom bensin khusus nelayan. Ternyata tidak berjalan. Ini adalah tugas kepada pemerintah yang terkait. Demikian bincang-bincang kami yang pada sore hari ini langsung di sini, di pangkalan Madaksa ya, pangkalan nelayan, di sini ada beberapa jeti yang mau ke wisata pulau kecil. Dan di sebelah kiri kami tadi nanti bisa ditunjukkan, di sebelah kiri kami, tumpukan sampah yang ini harus diselesaikan secepatnya. Demikian, sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan dari sini, semoga kegiatan ini bermanfaat dan salam sehat semua kepada rekan-rekan kita dan sahabat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!